Perserikatan Naga Apijelit 35. Kedua pendekar itu seperti orang gila saja, maafkan ucapanku ini, tapi itu memang betul. Mereka tidak bisa diajak bicara lagi, dengan ngotot menuduh ketua HWL Yongpang kami telah membunuh beberapa murid mereka dan bahkan katanya melukai Kyo Bun Hon. Bukankah ini tuduhan gila? Siapapun anggota HWL Yongpang tahu bahwa ketua kami tengah menutup diri beberapa hari di sanggar semedinya untuk menyembuhkan luka dan meningkatkan ilmu, dan siapapun tahu bahwa justru ketua kami inilah yang menghendaki perdamaian, buat apa diakluyuran sampai ke busiantin, seperti yang dituduhkan oleh Kyo Bun Hon, untuk melukai orang-orang Hoa San Pei dan Gobi Pei. Jian Kin Sin Kun Lu Xiong yang sedari tadi menahan diri itu, mulai berbicara pula, yang lebih gila lagi, mereka menuduh Pang Chu kami merampas makanan dari para pengungsi. Benar-benar tuduhan yang sangat hina, memanaskan hati kami saja. Lu Xiong sebenarnya masih ingin berkata keras lebih banyak lagi, tetapi Hang Go An Ho Xiong telah menoleh ke arahnya dan memberi isyarat agar diam. Kemudian Hang Go An Ho Xiong lah yang berbicara, Su Heng, karena menyadari bahwa ada pihak ketiga yang akan mengambil keuntungan dari hubungan buruk pihak-pihak kita, maka kami pihak HWL Yong Pang telah menahan diri sedapat mungkin, dan bahkan Tian Liyong Hi Yang Chu Siang Kuan Hang sebagai pejabat ketua telah mengutus kami menemuimu agar dapat memecahkan persoalan ini sebaik-baiknya. Tapi Kiao Bun Hon dan Tian Go An Ho Xiong semakin keterlaluan. Dalam waktu dua hari saja mereka telah menewaskan tujuh orang anggota kami. Betapapun sabarnya kami, betapapun inginnya kami akan perdamaian, namun apakah kami harus membiarkan saja anak buah kami dihabiskan oleh Kiao Bun Hon dan Tian Go An Ho Xiong? Su Heng, kami mohon penjelasan. Penjelasan saja tidak cukup tiba-tiba Lu Xiong yang penasaran itu menimbrung lagi, lupa kepada pesan Hang Go An Ho Xiong agar jangan ikut bicara. Apakah dengan penjelasan saja kematian penasaran anggota-anggota kita itu bisa terbalas? Hang Tai Ho Xiong sebagai pemimpin umum kaum pendekar, haruslah menangkap Kiao Bun Hon serta Tian Go An Ho Xiong untuk diserahkan kepada kami dan dihukum. Tanpa tindakan itu, sulitlah kita bicara tentang perdamaian lagi. Para tokoh di pihak Hang Tai Ho Xiong nampak serba salah. Mereka sudah mendengar laporan si pengemis pembawa berita itu, tentang tingkah laku rekan mereka dari Ho Asan Pei dan Go Bi Pei itu. Dan kini orang-orang HWL Yong Pang sendiri datang menuntut keadilan. Sementara Hang Tai Ho Xiong masih saja berkerut kening, menyesalkan tindakan rekan-rekannya sendiri yang terlalu gegabah, Hang Go An Ho Xiong telah mendesak lagi, Su Heng. Keputusan harus cepat diambil. Kalau tidak, korban tak bersalah akan berjatuhan lagi di pihak kami, dan saat itu pihak kami mungkin akan tidak dapat menahan diri lagi. Kami tidak dapat tinggal diam sementara orang-orang kami dibunuh tanpa tahu jelas persoalannya. Dalam keadaan terdesak semacam itu, Hang Tai Ho Xiong akhirnya mengambil keputusan, Aku sendiri akan ke Jing Toh untuk menemui Ketua Tio dan Tian Go An Ho Xiong secepat-cepatnya. Aku akan minta keterangan langsung dari mereka dan memutuskan tindakan berikutnya. Kemudian kepada rekan-rekannya dari Chong Lem Pei, Jing Xia Pei dan Hong Tong Pei yang tadi telah diperintahkannya untuk pergi ke Jing Toh, Hang Tai Ho Xiong berkata, Ternyata aku sendiri yang harus berangkat ke sana. Bukannya aku meragukan kemampuan saudara-saudara untuk mengatasi masalah ini, tetapi aku kira Kyo Bun Hon dan Tian Go An Ho Xiong akan lebih mudah dijinakan jika aku sendiri ke sana. Biarlah kami menuju ke sana bersama Tai Su, Sahut Tiat Sim To Jin, Tia Ho Tiang dan Kong Sun Tiao. Hang Tai Ho Xiong menganggukan kepalanya, lalu kepada rombongan Hang Go An Ho Xiong ia bertanya, Kalian akan pulang ke Tiao Im Hang atau ikut kami ke Jing Toh? Lebih baik kami pulang dulu untuk melaporkan hasil perjalanan kami ini kepada pejabat ketua. Setelah itu barulah kami menunggu bagaimana keputusan Su Heng tentang Kyo Bun Hon dan Tian Go An Ho Xiong itu. Kami akan berangkat ke Jing Toh sekarang juga. Baiklah, Su Heng, kalau begitu kami pun mohon pamit untuk kembali ke Tiao Im Hang. Mudah-mudahan keputusan Su Heng dalam hal ini akan cukup adil dan memuaskan semua pihak. Maka rombongan Hang Go An Ho Xiong itu pun meninggalkan rumah Kuo Gicheng, sementara Hang Tai Ho Xiong dan rombongannya juga bersiap-siap untuk berangkat ke Jing Toh. Bagian ke-42 Begitu keluar dari pintu gerbang kota Lem Tiong, maka Hang Go An Ho Xiong dan kawan-kawannya cepat-cepat memacu kuda-kuda tunggangan mereka ke Tiao Im Hang kembali. Mereka merasa gelisah oleh keadaan yang semakin tak menentu, dan ingin segera melaporkannya kepada Siang Kuan Hang yang menjabat sebagai ketua, sementara Tong Wi Xiong menutup diri di sanggar semedi. Meskipun pembicaraan dengan pihak pendekar yang diwakili oleh Hang Tai Ho Xiong itu tidak terlalu memuaskan orang-orang HWL Yong Pang itu, namun mereka pun berusaha untuk dapat memaklumi sikap Hang Tai Ho Xiong itu. Tentu saja Rahip Tua Xiong Linde yang kini berkedudukan sebagai bengcu dari kaum pendekar itu tidak dapat langsung menentukan tindakan tertentu kepada Kiao Bun Hon dan Tian Go An Ho Xiong, hanya berdasar laporan utusan HWL Yong Pang saja, namun tentu harus membuktikan sendiri. Lagipula Ho Asan Pei dan Gobi Pei adalah perguruan yang bebas merdeka dan tidak diperintah oleh siapa-siapa, beradanya mereka dalam satu barisan yang dipimpin oleh Hang Tai Ho Xiong itu bukan berarti tunduk sepenuhnya, namun terikat oleh setiakawan sesama pendekar, jadi lain hubungannya dengan umpamanya markas pusat HWL Yong Pang dengan markas-markas cabangnya. Oleh karena pengertian itulah maka Hang Go An Ho Xiong pun tidak terlalu kecewa dengan hasil pembicaraannya dengan bekas kakak seperguruannya itu, yang dicemaskannya adalah apabila orang-orang Ho Asan Pei dan Gobi Pei tidak dapat mengendalikan dirinya, bahkan mungkin mereka akan menentang pula perintah Hang Tai Ho Xiong sebagai bengcu, jika demikian harus ke HWL Yong Pang pasrah saja orang-orang Ho Asan Pei dan Gobi Pei itu mengobrak abrik Tia Wim Hong. Benar-benar suatu kebetulan, bahwa apa yang dicemaskan oleh Hang Go An Ho Xiong ternyata telah terbentang di depan mata. Ketika utusan-utusan HWL Yong Pang itu sudah jauh, meninggalkan kota Lem Tiong dan mulai menapak di daerah yang sepi, tiba-tiba dari arah depan nampak dua orang penunggang kuda berpacu ke arah mereka, kedua penunggang kuda itu tertelungkup di atas punggung kudanya, seakan-akan mereka tidak kuat lagi untuk duduk tegak. Mereka berpakaian hitam, berikat kepala hitam pula. Sekali pandang saja jelaslah bahwa mereka adalah anggota-anggota HWL Yong Pang dari kelompok bendera hitam. Mereka anggota-anggota kita, agaknya terluka seru Lu Xiong terkejut. Hayo kita tolong mereka hampir saja Lu Xiong memajukan kudanya untuk menyongsong kedua orang penunggang kuda dari depan itu, tapi Ling Tian Ki cepat menahannya dengan jalan memegang tali kendali kuda Lu Xiong, sambil berkata memperingatkan, hati-hati Lu Tong Chu yang kau maksud HWL Yong Pang itu HWL Yong Pang yang mana? Barulah Lu Xiong sadar, bahwa di daerah itu berkeliaran pula anak buah Tel Yong Hiang Chu yang berseragam sama dengan orang-orang. HWL Yong Pang di Tiau Im Hong, bahkan anak buah Tel Yong Hiang Chu itu menyebut diri mereka HWL Yong Pang pula. Diam-diam Lu Xiong mengutuk kecerobohannya sendiri, untunglah Ling Tian Ki mencegahnya, kalau tidak alangkah gampangnya menjebak orang sepolos Lu Xiong. Kedua penunggang kuda yang dari depan itu menurunkan kecepatan kudanya ketika hampir berpapasan dengan utusan-utusan HWL Yong Pang itu. Sesaat keduanya terkejut melihat Hang Go An Ho Xiong dan rombongannya, air muka mereka nampak aneh. Namun salah seorang dari kedua penunggang kuda itu nampaknya cukup cepat berpikir, cepat-cepat ia mengangkat tangannya untuk memberi hormat kepada Hang Go An Ho Xiong dan berkata, salam kepada kedua Su Chia, Utusan, serta dua, dua Tong Chu. Hamba berdua dari Hakki Tong, saat ini Tong Chu hamba serta Utong Chu dan beberapa orang saudara telah bertempur di pinggir hutan sana melawan bangsat-bangsat munafik dari Ho Asan Pei dan Go Bi Pei serta beberapa perguruan lainnya. Mohon bantuan Su Chia sekalian. Hang Go An Ho Xiong dan lain-lainnya terkejut mendengar laporan itu, sehingga mereka kurang memperhatikan perubahan air muka kedua orang berseragam HWL Yong Pang yang tidak wajar itu. Dengan tergesa-gesa Hang Go An Ho Xiong berempat segera memacu kudanya ke arah yang ditunjukkan oleh kedua orang berkuda berseragam HWL Yong Pang itu. Mereka harus memburu waktu dan meletai pertempuran itu, sebab kalau korban jiwa sudah jatuh di kedua pihak, akan sangat sulitlah untuk memadamkan amarah yang sudah membakar hati. Setelah Hang Go An Ho Xiong dan kawan-kawannya tidak terlihat lagi, salah seorang penunggang kuda berseragam HWL Yong Pang itu tersenyum kepada teman-temannya, sambil berkata, Gila kau, bagaimana kau tahu bahwa mereka dua orang sucia dan dua orang tongcu? Kau bicara seperti sudah mengenal mereka saja. Kedua penunggang kuda itu sama-sama peringas-peringis, lalu kata si penunggang kuda yang bertanya-jawab dengan Hang Go An Ho Xiong tadi, mudah saja ciri-ciri dua orang sucia yang masih setia kepada si Tolol Tong Wix yang itu. Yang seorang berpakaian pendeta, bertubuh pendek kekar dan bertampang suku hui, yang seorang lagi bertampang mirip monyet. Nah, aku serampangan saja menerka demikian. Bahkan aku tidak yakin kalau kedua orang yang aku panggil Tong Chu, kepala kelompok, itu benar-benar Tong Chu, sebab aku tidak mengenal mereka, aku hanya menyebut saja secara untung-untungan dan ternyata benar. Kau memang bernyali besar. Untunglah mereka benar-benar mengira kita adalah anak buah mereka. Tapi andai kata, hanya andai kata, si rahib bermata kucing itu menanyamu, kenapa kita mencari bantuan ke arah kota Lem Tiong dan bukan ke arah Tiawim Hong? Nah, apa jawabmu? Ya, permainan yang baru saja kita lakukan memang berbahaya, jika salah menjawab mereka akan curiga dan kita pun akan ditangkapnya. Agaknya mereka berempat begitu terburu-buru sehingga tidak sempat memikirkan kelakuan kita yang janggal tadi. Mudah-mudahan saja mereka segera tiba di tempat pertempuran, dan langsung menumpas orang-orang Go B.P. dan beberapa perguruan itu, agar permusuhan antara mereka semakin sulit didamaikan. Permainan kelompok kita agaknya cukup berhasil, berhasil memancing orang-orang Tolol dari Tiawim Hong itu untuk mengejar kita dan kemudian membenturkan mereka dengan orang-orang Hoa San Pei dan beberapa perguruan itu. Eh, omong-omong bagaimana nasib teman-teman kita yang menyamar sebagai murid-murid Chong Lem Pei dan Tiam Jong Pei itu. Mudah-mudahan mereka selamat dan tidak ikut tertumpas oleh orang-orang Tiawim Hong yang gila itu. Sekarang kita akan kemana? Ke Lem Tiong. Melaporkan tugas kita kepada Tel Yong Hyang Chu. Ayo kita segera berangkat. Jangan sampai Hweshyo Gundul dan kawan-kawannya tadi menyadari kejanggalan pada diri kita, dan kemudian mencekik kita. Kedua orang anak buah Tel Yong Hyang Chu itu pun tergesa-gesa memacu kembali kudanya ke arah kota Lem Tiong. Sementara itu, Hong Go An Hweshyo dan kawan-kawannya agaknya memang tidak sempat memikirkan beberapa sikap janggal dari kedua orang berkuda tadi, meskipun mereka sempat juga sekilas melihatnya. Kini mereka telah digelisahkan oleh berita yang dikatakan orang-orang berkuda tadi, bahwa pihak HWL Yong Pang telah bertarung dengan orang-orang dari berbagai perguruan, itulah yang harus dicegah. Kalau tidak, percuma saja pembicaraannya dengan Hong Tai Hweshyo tadi. Betul juga, tak lama kemudian, di pinggir sebuah hutan, terlihat pertempuran sengit antara dua kelompok orang yang masing-masing berjumlah. Agak besar. Yang satu pihak adalah orang-orang berseragam hitam yang memakai ikat kepala hitam dan sebagian lagi berikat kepala hijau, sedang pihak lawannya nampaknya ada tiga golongan yang bersatu padu menghadapi orang-orang HWL Yong Pang. Dari seragamnya saja dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang Hoa San Pei yang berpakaian kuning, orang-orang Go Bi Pei dengan seragam abu-abunya, dan orang-orang Chong Lem Pei yang berbaju coklat. Jumlah orang-orang dari berbagai perguruan itu hampir 50 orang, sedang pihak HWL Yong Pang hanya 30 orang, karena itulah HWL Yong Pang nampak terdesak, tapi mereka bertempur dengan gigihnya. Gila geram lu siong. Entah akibat adu domba atau apapun, aku tidak peduli, tapi kelakuan orang-orang yang menamakan diri pendekar-pendekar aliran lurus itu benar-benar membuatku muat. Mereka berkelahi tanpa harga diri, seperti sekumpulan buaya darat saja. Benar, mari kita terjun ke Arna ajak Oh Yun Kim. Jangan terbawa nafsu amarah cegah Ling Tian Ki. Kita terjun ke gelanggang tidak untuk bertempur, namun untuk mencoba memisahkan dan mendamaikan mereka. Aoyo. Keempat ekor kuda itu kemudian berderap mendekati gelanggang pertempuran yang sedang sengit-sengitnya itu. Bahkan nampak ada beberapa sosok tubuh terbaring dan berlumuran darah, dari kedua belah pihak. Ketika keempat kuda yang ditunggangi Hang Go An Ho Shio dan kawan-kawannya itu sudah dekat, Salah seorang yang berseragam coklat, murid Chong Lem Pei, cepat berteriak, Nah, datang lagi segerombolan kawan-kawan dari iblis-iblis ini, yang telah membunuh banyak teman-teman kita di Syong San dulu. Kita tumpas mereka sekalian. Hang Go An Ho Shio cepat melompat turun dari kudanya, kemudian sambil mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, Memperlihatkan bahwa dia tidak membawa senjata sepotong pun, dia Berteriak-teriak melerai, tahan senjata saudara-saudara. Tahan. Dengarkan penjelasanku. Tapi salah seorang murid Chong Lem Pei telah menyahut seruan itu dengan sengitnya, Persetan denganmu, bangsat HWL Yong Pang. Kalian membunuh saudara-saudara kami, dan sekarang menawarkan perdamaian begitu saja? Enak benar. Begitulah, setiap kali berbicara, selalu saja orang-orang Chong Lem Pei yang berseragam coklat itu mengingatkan akan terbunuhnya teman-teman mereka, Sehingga ucapan itu bagaikan minyak yang disiramkan ke atas api, semakin membakar kemarahan orang-orang Hoa San Pei dan Gobi Pei. Dengan demikian sia-sialah usaha Hang Go An Ho Shio untuk melerai perkelahian itu. Pada saat itulah, seorang anggota HWL Yong Pang yang sudah bertempur sejak tadi, dan agaknya sudah mulai lelah, kakinya tersandung akar pepohonan yang menjuat dari tanah. Dia jatuh tertelungkup, pada saat itulah seorang. Murid Chong Lem Pei dengan kebencian yang meluap dan sengaja diperlihatkan kepada orang-orang lain, telah menghunjamkan pedangnya ke punggung anggota HWL Yong Pang itu. Bukan hanya satu kali, tapi bahkan berkali-kali sampai tubuh anggota HWL Yong Pang yang sudah tewas itu pun masih ditusukinya dengan penuh kebencian, malahan seorang anggota Chong Lem Pei lainnya ikut mencincang tubuh itu. Rombongan orang-orang Hoa San Pei dipimpin oleh seorang adik seperguruan Kyo Bun Hon yang bernama Yo Chong Wan, berjulukan Tui Seng Kiam, pedang pemburu bintang. Yo Chong Wan ini jadi mengerutkan alisnya ketika melihat kelakuan murid-murid Chong Lem Pei yang mencincang tubuh lawan yang sudah tak berdaya itu, sehingga ia pun berteriak memperingatkan, saudara-saudara dari Chong Lem Pei, harap menahan diri sedikit. Tapi perbuatan murid-murid Chong Lem Pei yang mirip orang biadab itu telah terlanjur membuat amarah Lu Xiong dan orang-orang HWL Yong Pang lainnya yang ledak tak terkendali lagi. Bajingan Lu Xiong berteriak menggelegak sambil melompat maju, kepalan besinya yang terkenal itu segera diayunkan ke arah murid Chong Lem Pei yang masih saja ingin menusuki tubuh lawannya itu. Terdengar jeritan ngeri, murid Chong Lem Pei itu pun terlempar hampir sepuluh langkah dari tempatnya semula, terbanting dengan kepala berlumuran darah, sebab kepalan Lu Xiong yang dasyat itu telah menghancurkan tulang dahinya. Tentu saja dia mampus di tempat itu juga. Belum habis kejutan yang menimpa orang-orang berbagai perguruan itu terdengar jeritan kematian yang kedua. Rupanya Oh Yun Kim yang sama marahnya dengan Lu Xiong itu pun juga telah mengambil korbannya pula, murid Chong Lem Pei lainnya yang juga ikut mencincang anggota HWL Yong Pang itu, telah terkapar di tanah dengan dadarmu karena terkena tendangan orang Korea itu. Hong Goan Ho Xiong mengeluh dalam hati. Kedua pihak agaknya benar-benar sudah kerasukan nafsu membunuh, api kemarahan sudah tak dapat dikendalikan lagi, dan inilah agaknya yang dikehendaki oleh Tel Yong Hiang Chu. Tiba-tiba timbulah kecurigaan Hong Goan Ho Xiong kepada orang-orang berseragam coklat Chong Lem Pei itu. Benarkah mereka murid-murid Chong Lem Pei? Dari tadi, setiap ucapan dan perbuatan orang-orang berbaju coklat itu cenderung mengobarkan kemarahan teman-temannya sendiri, seakan-akan khawatir kalau teman-temannya mendengarkan seruan Hong Goan Ho Xiong untuk berhenti bertempur, dan bahkan kelakuan mereka yang mencincang seorang anggota HWL Yong Pang itu adalah kurang pantas dilakukan oleh seorang murid Chong Lem Pei, yang betapapun adalah sebuah perguruan aliran lurus yang bukan hanya mengajarkan ilmu silat, tapi juga membentuk budi pekerti murid-muridnya. Apalagi setelah melihat Kher orang-orang berbaju coklat itu bertempur, kecurigaan Hong Goan Ho Xiong semakin menebal. Orang-orang itu memang bersenjata pedang, seperti murid-murid Chong Lem Pei umumnya, namun caranya menggerakkan pedangnya itulah yang sangat kasar, tidak mirip dengan ilmu pedang Chong Lem Pei yang terkenal kelincahannya itu. Tapi harus diakui bahwa dalam kekasarannya, orang-orang berbaju coklat itu memang cukup berbahaya. Sayang, pengamatan Hong Goan Ho Xiong itu tidak akan bisa digunakan untuk melerai pertempuran. Andai kata kedua pihak sadar bahwa mereka telah diadu domba, namun kemarahan yang sudah menguasai pikiran mereka telah mengeruhkan pula pikiran mereka. Apalagi ketika kemudian terdengar seorang murid Go Bi Pei menjerit, perutnya telah tertembus tombak seorang anggauta HWL Yong Pang. Di sisi lain, seorang murid Chong Lem Pei terpenggal kepalanya oleh Aoyang Xiaopa yang rupanya memimpin rombongan orang-orang HWL Yong Pang itu. Korban telah berjatuhan, permusuhan sudah semakin tajam. Terlambat, desis Hong Goan Ho Xiong. Kita telah terperangkap oleh siasat licik Tel Yong Hiang Chu. Ling Tianqi yang berdiri termangu-mangu di sampingnya itu pun mengeram penuh penyesalan. Orang-orang yang mengaku dirinya pendekar-pendekar itu benar-benar orang-orang tolol yang tidak dapat berpikir panjang. Bukan begitu, saudara Ling, tapi kita semua dan orang-orang berbagai perguruan itu sama tololnya, sahut Hong Goan Ho Xiong sambil menyeringai kecut. Ya, sama tololnya. Dan sekarang kita harus bagaimana? Sahut Hong Goan Ho Xiong, aku punya dugaan keras bahwa orang-orang yang berseragam coklat itu adalah orang-orang Chong Lem Pei palsu. Kemungkinan besar mereka adalah anak buah si keparat Tel Yong Hiang Chu itu. Kita harus menangkap mereka dan memaksa mereka berbicara, barangkali saja pengakuan mereka akan bisa meredakan kemarahan kedua belah pihak. Kalau begitu, ayo segera kita kerjakan, serempak Hong Goan Ho Xiong dan Ling Tianqi melompat menerjang ke arah kerumunan orang-orang yang sedang bertempur itu. Sasaran. Mereka adalah khusus orang-orang berbaju coklat itu. Namun apa gaya, kedua belah pihak sudah terlanjur diselubungi oleh kabut kecurigaan yang tebal, sehingga gerakan yang bagaimanapun kecilnya dari satu pihak, akan segera ditanggapi dengan sikap bermusuhan oleh pihak lawannya. Begitu pula tindakan Hong Goan Ho Xiong serta Ling Tianqi itu mendapat tanggapan bermusuhan dari pihak kaum pendekar. Tokoh Hoa Sanpei, Tui Sengkiam Yo Chong Wan, yang sebetulnya sedang bertempur melawan He Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera hitam, Kua Teng Xiong, sempat pula melihat terjunnya Hong Goan Ho Xiong dan Ling Tianqi ke tengah gelanggang. Melihat kera melompatnya kedua orang itu, Yo Chong Wan segera tahu bahwa kedua lawan baru itu berilmu cukup tinggi, apabila tidak segera mendapatkan lawan yang seimbang mereka berdua akan malang melintang dan membabat murid-murid golongan lurus semudah orang menebasi lelang. Demikian pikiran Yo Chong Wan yang diselubungi dengan kecurigaan. Karena itu Yo Chong Wan tidak akan membiarkan kedua tokoh HWL Yong Pang itu malang melintang sesukanya membabati murid-murid berbagai perguruan itu. Betapapun tidak senangnya Yo Chong Wan melihat keganasan orang-orang Chong Lem Pei tadi, toh Chong Lem Pei tetap sekutu Ho Asan Pei dalam menghadapi HWL Yong Pang, dan tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi kesulitan. Karena itu, cepat-cepat ia melancarkan tiga jurus pedang secara beruntun Ing Leong Sem Hian, naga muncul tiga kali, untuk mendesak Kua Teng Siong. Hek Ki Tong Chu yang senjatanya memang pendek, dan ilmunya pun kalah selapis dari tokoh Ho Asan Pei itu, seketika itu terdesak mundur. Pada saat itulah Yo Chong Wan berteriak kepada seorang tokoh Ho Asan Pei lainnya yang bertempur di dekatnya, Lim Sutei, adik seperguruan Siong, layani dulu orang ini. Aku akan mencoba membendung si rahib jenggot kuning serta si muka monyet itu. Orang yang dipanggil Lim Sutei itu segera melompat menggantikan kedudukan Yo Chong Wan untuk melawan Kua Teng Siong, sambil berseru kepada kakak seperguruannya, serahkan kepadaku, Su Heng, tapi hati-hati lah dengan si rahib jenggot kuning dan si muka monyet itu. Mereka nampaknya cukup tangguh waktu itu, Hong Wan Ho Asyo yang bertangan kosong, karena senjatanya memang sengaja tidak dibawa ketika menemui Hong Tai Ho Asyo, telah berhasil mendesak seorang murid Chong Lampai yang bersenjata pedang, meskipun murid Chong Lampai itu nampaknya cukup kulit juga. Maksud Hong Wan Ho Asyo ingin menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya berbicara, siapa yang menyuruh mereka menyamar sebagai murid-murid Chong Lampai. Dan rahib suku Hui itu hampir saja berhasil meringkus musuhnya, ketika tiba-tiba sebuah ujung pedang menyelonong ke depan hidungnya, disertai bentakan seseorang, bangsat HWL Yongpang, jangan mengganas. Hong Go An Ho Asyo dengan terkejut melompat mundur sambil mengebaskan lengan jubahnya. Tapi Yo Jong Wan yang berjuluk pedang pemburu bintang itu tidak berhenti pada tusukan pertama. Hong Go An Ho Asyo melompat mundur, dia pun melompat maju dan tikaman kedua dengan gerakan liusingkan goat. Bintang beralih mengejar lembulan, ujung pedangnya seolah-olah menjadi kabur karena cepatnya, sekaligus mengincar beberapa buah jalan darah di sekitar dada dan rusuk. Bagus! Ho Asan Kiam Ho At yang hebat teriak Hong Go An Ho Asyo memuji, tapi juga penasaran karena lawannya agaknya ingin merobohkannya cepat-cepat. Tapi kali ini Hong Go An Ho Asyo sudah siap menghadapi serangan lawannya, lebih dulu ia menghindari tusukan itu dengan siasat Sip Hiong Kiong Ho An Kun, menarik dada, berputar balik di tengah udara. Kemudian begitu sepasang kakinya menjejak tanah, dia langsung merendahkan badannya dan telapak tangannya pun langsung menggempur dengan liong bunsem tiap long. Tiga, gelombang menggempur pintu naga. Menghindar dan membalas menyerang dilakukan hampir bersamaan, hampir tanpa ada selisih waktu sedikit pun, dan kejap berikutnya gelombang pukulan yang dasyat balik melanda ke arah Hiong Kiong Wan. Tokoh Ho Asan P itu terkejut. Sesuai dengan julukannya, dia adalah seorang ahli memainkan pedang, sebaliknya dalam urusan tenaga dalam ia merasa lebih lemah dari rahib jenggot kuning itu. Karena itu ia tidak berani membentur langsung serangan itu, melainkan melompat ke samping dan kemudian menyerang pula dengan ilmu pedang Ho Asan Kiam Hoatnya secara bertubi-tubi, untuk mencoba memaksakan suatu jarak pertarungan yang hanya menguntungkan bagi pedangnya tapi tidak menguntungkan bagi lawannya. Tetapi Hang Go An Ho Asho pun bukan anak kemarin sore dalam urusan ilmu silat. Tentu saja ia ingin bergerak dan bertempur dalam iramanya sendiri, bukan mengikuti irama yang diingini musuhnya. Tanpa menunggu musuhnya datang. Mendekat, dia telah memutar tubuh dan memainkan ilmu pukulan Tai Lek Kim Kong Chiang, pukulan malaikat bertenaga raksasa, dari Xiao Limbei yang hebat. Dalam sekejap saja beberapa kaki di sekitar dirinya telah berjangkit tangin pukulan yang hebat, bergemuruhlah ke segala arah, karena kekuatan pukulannya. Begitulah kedua tokoh itu telah bertarung. Ho Asan Kiam Hoat melawan Tai Lek Kim Kong Chiang, pedang lawan telah pak tangan. Namun agaknya Yo Chiang Wan harus mengakui kenyataan bahwa lapisan ilmunya masih ada beberapa tingkat di bawah lapisan ilmu lawannya. Meskipun ujung pedangnya masih juga menyambar-nyambar lawannya dengan berbahaya, terutama mengincar jalan-jalan darah penting, namun Yo Chiang Wan merasa napasnya sesak karena tekanan hawa pukulan lawan di sekitar tubuhnya yang seakan-akan menghimpitnya dari segala arah, tidak memberinya keleluasaan bergerak. Agaknya pematangan ilmu pedang Yo Chiang Wan kurang diimbangi dengan pematangan dalamnya. Jumlah orang-orang dari berbagai perguruan yang memusuhi HWL Yong Pang itu memang lebih banyak dari orang-orang HWL Yong Pang, karena itu di beberapa bagian nampak pertempuran yang berat sebelah, di mana seorang anggota HWL Yong Pang harus melawan dua atau tiga orang lawan sekaligus. Namun di antara orang-orang HWL Yong Pang itu biarpun lebih sedikit nampak beberapa orang-orang berilmu tinggi yang sedikit banyak terasa pengaruhnya bagi keseimbangan pertempuran. Yang paling menonjol tentu saja Hang Goan Hoa Shio serta Ling Tian Ki, kemudian masih ada pula Ouyang Xiaopa dengan golok bulan sabitnya yang berputaran dengan garangnya, di samping wakil Ouyang Xiaopa yang bernama Ye Uling Hua yang bersenjata sepasang Gun Gua Huapai, perisai berpinggiran tajam, yang sangat tangkas memainkan senjatanya itu, lalu masih ada Kuateng Xiong yang berjuluk Yahui Miao, si kucing terbang malam, yang begitu gesit, didampingi oleh wakilnya yang tidak gesit namun memiliki pukulan maut Tiat Seciang, pukulan pasir besi, yaitu Cukeng Wan. Sedang Lu Xiong dengan kepalan mautnya serta Oh Yun Kim dengan tendangan geledeknya juga tidak dapat diabaikan. Di pihak murid-murid berbagai perguruan, yang kelihatan paling lihaai hanya tiga orang, yaitu Yo Chiong Wan sendiri, adik seperguruannya yang bernama Lim Sin yang tengah sibuk bertempur dengan Kuateng Xiong, serta seorang Huashio Gobi Pei yang bersenjata toya perunggu yang berat, yang saat itu tengah dihadapi oleh Chu Keng Wan dan Ye Uling Hoa. Huashio Gobi Pei itu memang kelihatan tangguh, toyanya yang berat itu diputar-putar dengan cepatnya bagaikan orang memutar sepotong kayu kering saja, sehingga untuk membendung tandang si Banteng Gobi Pei ini pihak HWL Yong Pang harus menggabungkan tenaga dari He Ki Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok bendera hitam, dan Jing Ki Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok bendera hijau, mereka baru dapat mengimbanginya. Di samping ketiga jago utama di pihak perguruan lurus itu, masih ada beberapa jago muda yang meskipun tidak setangguh angkatan tuanya, tapi kelihatan cukup berbakat juga dan harus diperhitungkan dalam perimbangan kekuatan secara menyeluruh. Tiga di antaranya jago-jago muda berbakat itu harus bergabung untuk dapat mengimbangi si lutung sakti berlengan seribu, Ling Tian Ki, yang bertampang monyet itu. Sedang rekan-rekan mereka yang lain-lainnya terpencar-pencar untuk menghadapi Aoyang Xiaopa, Oh Yun Kim dan Lu Xiong. Dalam beberapa bulan terakhir itu, pada saat keadaan menegang antara berbagai pihak, para pemimpin kelompok di HWL Yong Pang telah mempergiat ilmunya masing-masing, bahkan mereka pun saling melengkapi dan saling tukar-menukar ilmu andalan mereka, sehingga ilmu silat mereka maju dengan pesat. Hal itu tidak sia-sia dan nampak gunanya dalam pertempuran kali ini. Para tongcu itu nampak sangat liai, bahkan hampir setingkat dengan Hang Goan. Hwesio dan Ling Tian Ki yang merupakan tokoh-tokoh tua. Misalnya saja Kua Teng Siong, jika beberapa bulan yang lalu ia disuruh bertempur melawan Lim Sin, tokoh angkatan tua Hoa Sanpei, bahkan adik seperguruan ketua Hoa Sanpei sendiri, tentu Kua Teng Siong akan kalah meskipun dalam waktu agak lama, namun kini ternyatalah bahwa hasil latihannya yang sangat berat dalam beberapa bulan terakhir ini telah membuahkan peningkatan ilmu yang membanggakan. Tidak percuma Kua Teng Siong setiap pagi melatih kelincahannya dengan care berlari-lari di lereng-lereng terjal Tiau Im Hong, kemudian meningkatkan kelenturan badannya dengan melipat-lipat tubuhnya sendiri ke segala arah, atau berlompatan dan bergelantungan di dahan-dahan pohon, dan sore harinya ia berjam-jam melatih dan mematangkan jurus-jurus silatnya. Dan kini ia menikmati hasilnya. Dengan setemangat berkobar ia mainkan sepasang senjatanya untuk mengimbangi permainan silatokoh nomor tiga dari Hoa Sanpei, perguruan terkenal di wilayah barat itu. Sedangkan Lim Sin menjadi benar-benar penasaran, dia memang tidak setenar kedua kakak seperguruannya, Pat Hong Kiam Kong Kiau Bun Han ataupun Tui Seng Kiam Yo Jong Wan, namun Lim Sin memiliki keyakinan juga bahwa dirinya sendiri bukanlah kerocoh dunia persilatan yang tak berarti, bahkan di Hoa Sanpei sendiri dia merupakan tokoh nomor tiga. Tak terduga hari ini dia harus bertempur seimbang melawan seorang tokoh tak terkenal sama sekali, yang tidak keruan asal-usulnya bahkan kera bertempurnya pun mirip kucing liar yang sebentar-sebentar dibarengi suara mengeong pula. Eh dan, bangsat, entah dari mana datangnya siluman kucing ini, dia mampu mengimbangi ilmuku, Geru Tulim Sin dalam hatinya. Agaknya selama ini aku menilai diriku sendiri terlalu tinggi. Jika pulang ke Hoa San Kela aku harus berlatih lebih keras lagi. Yang tidak kalah kecewanya adalah Tui Seng Kiam Yo Jong Wan, tokoh yang di Hoa Sanpei hanya berada setingkat di bawah Kiao Bun Hon itu. Selama LNLA merasa kedudukannya cukup tinggi, meskipun tidak termasuk dalam sepuluh tokoh sakti paling tidak ya hanya selapis di bawah ke sepuluh tokoh itu. Namun sekarang ia terbentur kenyataan bahwa seorang rahib suku asing yang sama sekali belum dikenal namanya itu bukan saja mampu melawannya, malahan mampu mendesaknya dan terus-menerus menghimpitnya dengan angin pukulannya yang dasyat dan menyesakan pernapasan. Bahkan ilmu pedang yang dibangga-banggakan itu bagaikan ditekan, dikurung dalam sebuah ruangan tak terlihat, semakin lama gerakannya semakin alot. Lebih mengherankan lagi ialah ketika Yo Jong Wan melihat lawannya memainkan ilmu silat aliran Siaw Lim yang matang dan mahir. Pikirnya, gila, agaknya di HWL Yong Pang banyak berkumpul jago-jago tangguh dari berbagai perguruan yang telah murtad, dan terbius oleh pesona orang yang menamakan diri HWL Yong Pang Chu itu. Si Jenggot Kuning ini rupanya seorang murid murtad dari Siaw Lim Pei. Sedang. Si Bangsat Gelila yang bersenjata sepasang Gun Go An Pai itu, maksudnya, Ling Ho A, agaknya adalah murid murtad Kong Tong Pei. Moga-moga tidak ada murid-murid Ho A San Pei yang menjadi anggota gerombolan iblis ini. Sambil berpikir macam-macam, Yo Jong Wan pun semakin terbenam dalam kesulitannya. Untunglah bahwa agaknya Hang Go An Ho Sio tidak bermaksud membunuhnya, namun hanya melumpuhkannya hidup-hidup. Jika Hang Go An Ho Sio bermaksud jahat, agaknya sudah dari tadi Yo Jong Wan akan terkapar sebagai mayat. Pada saat Yo Jong Wan semakin terdesak itu, tiba-tiba seorang pemuda berbaju kuning, seragam resmi murid-murid Ho A San Pei, melompat ke dekat gelalanggang sambil berseru kepada Yo Jong Wan, Su Siok, Paman Guru, maaf, melawan orang berilmu iblis ini agaknya kita tidak perlu lagi memakai aturan dunia persilatan. Bagaimana kalau aku membantu mempercepat penyelesaian? Anak muda itu memiliki ilmu silat yang tidak jelek pula, dia adalah seorang pendekar. Angkatan muda kebanggaan Ho A San Pei, bernama Aoyang Seng dan di dunia persilatan telah agak dikenal pula dengan julukan Gin Ho A Kiam, Pedang Bunga Perak, meskipun belum setenar paman-paman gurunya. Harga diri Yo Jong Wan agak tersentuh juga mendengar tawaran bantuan dari murid Su Hengnya itu, namun ia mengerti bahwa Aoyang Seng bermaksud baik dan sama sekali tidak sedang menyindirnya, hanya menguatirkan keselamatannya. Yo Jong Wan juga tahu bahwa kedudukannya yang terdesak itu sudah terlihat oleh orang lain, tidak ada gunanya ditutup-tutupi lagi. Namun sambil bertempur dia masih juga pura-pura bertanya kepada keponakan muridnya itu, bagaimana dengan lawan-lawannya sendiri? Sudah ada yang melayani mereka. Baik, sahut Yo Jong Wan dengat hati berat. Aku mengakui terus terang bahwa si keledai gundul ini agaknya memang berilmu lebih tinggi dari aku, agaknya dia seorang pelarian dari kuil Si O Lim dari tingkatan yang cukup tinggi. Dia berbahaya jika dibiarkan hidup terus, kita harus membasminya. Baik, susiok. Kemudian dengan menjulurkan pedangnya, Aoyang Seng pun melompat masuk ke tengah gelanggang, langsung melancarkan jurus Jit Seng Cip Hwe, tujuh bintang bersatu padu. Meskipun muda usianya, namun cukup matang latihan silatnya, sehingga gerakannya pun nampak cepat dan mantap, pegangannya atas gagang pedangnya tak bergoyang sedikit pun, sementara pergelangan tangannya yang lentur dan terlatih kuat itu sanggup menggerakkan ujung pedangnya dalam perubahan-perubahan yang rumit. Melihat hal ini, diam-diam timbul juga rasa kagum Hang Go An Hwo Shio kepada pendekar muda ini. Demikianlah, kini pertempuran berlangsung satu lawan dua. Hang Go An Hwo Shio harus lebih banyak lagi mengerahkan kepandainya, sebab Aoyang Seng benar-benar seorang anak muda yang tangkas dan menguasai baik-baik ilmu pedangnya. Tetapi untuk mendesak kerahib suku, hui itu, agaknya paman dan keponakan muridnya itu masih bermimpi di siang hari bolong. Sementara itu, matahari sudah kian condong ke sebelah barat, namun pertempuran di pinggir hutan itu belum juga selesai. Kedua belah pihak sudah kehilangan beberapa orang teman, yang luka-luka atau yang tewas, dan tidak jarang kedua pihak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaum sesat untuk melampiaskan kebencian dan kemarahannya, misalnya membacoki atau menusuk-nusuk berulang kali tubuh lawan yang sudah tidak berdaya, memenggal kepala dan sebagainya. Pihak HWL Yongpang yang merasa berang karena salah seorang kawan mereka tadi diperlakukan demikian oleh orang-orang berbaju coklat itu, lalu membalar memperlakukan hal yang sama kepada pihak Hoa San Pei, Go Bi Pei dan Chong Lem Pei. Kemudian orang pihak ketiga perguruan itu pun membalas lebih hebat, lalu HWL Yongpang membalas lebih hebat lagi, begitu seterusnya. Nafsu haus darah yang memuakan telah menyelubungi gelanggang pertempuran. Orang-orang yang bertempur semakin lelah, tapi justru semakin bernafsu mengayunkan senjata mereka, tak ubahnya binatang buas yang tak berferperadaban sama sekali. Dengan begitu, agaknya segala kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak telah tertutup sama sekali. Satu-satunya penyelesaian sekarang adalah menumpahkan darah lawan. Sambil bertempur, Hong Go An Ho Xiu dan Ling Tian Qi juga merasakan dendam kebencian yang menguasai gelanggang itu, dan diam-diam kedua tokoh HWL Yongpang itu merasa prihatin. Mereka sadar bahwa mereka benar-benar telah terperangkap oleh pihak Tel Yong Hiang Chu yang mengirimkan orang-orang Chong Lem Pei gadungan yang hanya memanaskan suasana saja itu. Kini HWL Yongpang dan kaum pendekar berbagai perguruan benar-benar akan bertempur mati-matian, hancur bersama, dan kemudian Tel Yong Hiang Chu serta pengikut-pengikutnya lah yang akan berjaya, menumpas. Habis kedua pihak yang sama-sama sudah remuk. Kedua orang itu lebih menyesal lagi ketika melihat keempat Tong Chu, Aoyang Xiao Pa, Oh Yun Kim, Kua Teng Chong dan Lu Xiong, agaknya juga tidak dapat mengendalikan diri lagi dan membiarkan diri mereka bertempur dengan dikuasai kemarahan. Sikap keempat orang Tong Chu itu membuat anggota-anggota HWL Yongpang yang rendahan jadi bersikap serupa. Dasar anak-anak muda, Keluh Hang Go An Ho Xiong dalam hati. Kegelapan malam kemudian turun menyelubungi bumi, pertempuran belum berhenti, namun jumlah kedua belah pihak sudah menyusut sampai separuh. Pada saat itulah mendadak dari arah selatan terdengar suara derap kaki kuda yang riuh rendah, terlihat pula berpuluh-puluh obor sedang bergerak ke arah gelanggang pertempuran. Dilihat dari jumlah obor dan suara derap kaki kuda, maka rombongan pendatang itu agaknya berjumlah dua puluh lima orang lebih. Jumlah yang cukup untuk menggoyahkan keseimbangan pertempuran di pinggir hutan itu. Jika yang datang itu orang-orang dari berbagai perguruan, maka pihak HWL Yongpang akan habis tertumpas, sebaliknya jika yang datang itu adalah orang-orang HWL Yongpang, maka orang-orang Hoa San Pei, Gobi Pei, dan Chong Lem Pei lah yang akan bernasib buruk. Karena itu, betapapun kemarahan menggelegak di jantung kedua belah pihak, mereka tertarik juga perhatiannya kepada rombongan orang berkuda dari selatan itu. Bahkan Hong Goan Hoa Shio dan Ling Tianqi mengharap kedatangan orang-orang berkuda itu, entah bagaimana caranya akan meredakan permusuhan kedua belah pihak, meskipun harapan itu tipis sekali. Dan kemudian harapan kedua tokoh HWL Yongpang yang mendambakan perdamaian itu telah buyar, bagaikan asap terhembus angin. Sebab terdengar salah seorang anak buah HWL Yongpang telah bersorak gembira, hei hei, yang datang itu adalah kawan-kawan kita dari Wikitong dan Angkitong, di bawah pimpinan Tong Chukwaheng dan Ji Tiat. Kedatangan bala bantuan bagi HWL Yongpang itu segera mengubarkan semangat tempur orang-orang HWL Yongpang yang sebenarnya telah kelelahan itu. Sebaliknya buat orang-orang Hoa San Pei dan rombongannya, berita itu ibarat berdentangnya lonceng kematian buat mereka. Orang-orang berseragam coklat yang mengaku sebagai orang-orang Cong Lempi itu, dan yang telah berhasil memancing benturan antara pihak pendekar dengan pihak HWL Yongpang segera mulai saling bertukar isyarat di antara mereka sendiri. Kemudian dengan liciknya mereka lebih dulu meninggalkan medan tempur, menyusup ke dalam hutan-hutan yang mulai disapu malam kelam. Ketika mereka sudah berada di kedalaman hutan, salah seorang dari mereka menggerutu, Huh, Letih juga memerankan sebagai orang Cong Lempi. Tapi agaknya kita berhasil, Tel Yong Hiangcu pasti akan memuji hasil kerja kita ini, meskipun kita terpaksa meninggalkan beberapa kawan kita yang luka atau gugur. Hi, berapa kawan kita yang tertinggal? Orang-orang berbaju coklat itu kemudian menghitung kelompok mereka dan ternyata mereka kehilangan sebelas orang kawan mereka. Sementara itu, para jago-jago Hoasan P dan Gobi P agak terlambat menyadari bahwa orang-orang Cong Lempi ternyata telah lebih dahulu meninggalkan gelanggang tanpa memberitahu apapun, dan membiarkan mereka sendirian. Itu akibat gelapnya malam dan kisuhnya medan pertempuran, sehingga gerak-gerik orang-orang Cong Lempi gadungan itu ternyata lepas dari pengamatan kedua pihak yang bertempur. Tapi pada saat orang-orang Hoasan P dan Gobi P ditinggal secara pengecut, keadaan sudah berubah begitu cepat, tempat itu sudah terkurung oleh orang-orang HWL Yongpang yang berjumlah banyak dan masih segar, bahkan di antara orang-orang HWL Yongpang itu terdapat pula jago-jago tangguh yang sulit dilayani. Dalam keadaan demikian itulah Yeo Cheong Wan telah memekikan perintahnya. Bertempur sampai titik darah penghabisan demi kejayaan Hoasan P kita. Hidup Hoasan P perintah itu ditaati bukan saja oleh murid-murid Hoasan P, tapi juga oleh murid-murid Gobi P yang merasa senasib, merasa mereka tidak dapat lolos dari tempat itu. Hanya ada jalan kematian buat mereka, namun mereka akan memilih mati setelah bertempur habis-habisan, daripada menyerah mentah-mentah. Dengan demikian rombongan orang-orang Hoasan P dan Gobi P itu ibarat sekawanan binatang buas yang telah terluka dan terjepit, mereka bertempur dengan kalap karena sadar pasti binasa. Harapan mereka hanyalah agar kematian mereka bisa membawa kawan sebanyak-banyaknya ke lubang kubur. Tetapi pada saat orang-orang Hoasan P dan Gobi P itu sudah demikian putus asa, terdengarlah Hong Goan Hoshio berteriak memberikan perintah yang kedengarannya tidak masuk akal bagi orang-orang Hoasan P dan Gobi P maupun bagi orang-orang HWL Yongpang yang merasa bahwa kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka. Perintah Hong Goan Hoshio itu adalah, buka kepungan. Biarkan mereka pergi. Mendengar perintah yang aneh itu, kedua pihak yang sedang berkutat mati-matian dan penuh dendam kesumat itu, menjadi tertegun dan pertempuran agak meredah. Beberapa orang HWL Yongpang telah melompat mundur, menjauhkan diri dari lawan-lawan mereka, namun mereka masih belum membuka kepungan sebab masih meragukan tangkapan telinga mereka. Kenapa Hong Goan Hoshio tidak memerintahkan saja untuk menumpas habis musuh yang sudah terkepung ini? Bukankah mereka telah mencincang teman-teman kami? Bukankah membunuh mereka berarti mengurangi kekuatan mereka dan jika kelak mereka menyerbu Tiau Im Hang kekuatan mereka sudah berkurang? Bukankah begini dan begitu? Tapi perintah Hong Goan Hoshio itu sekali lagi mendengung tegas di udara senja di pinggir hutan itu, bukan sekedar telinga yang salah tangkap, biarkan mereka pergi. Semua. Anggota HWL Yongpang, taati perintah sucian kalian. Dengan penuh rasa tidak mengerti, anggota-anggota HWL Yongpang itu berloncatan mundur, meskipun tatapan mereka masih saja sepanas bara dan senjata-senjata masih tergenggam merat di tangan mereka. Sedang orang-orang Hoa San Pei dan Gobi Pei itu termangu-mangu di tempat mereka pula, mereka pun masih bingung mendengar perintah Hang Goan Hoshio yang rasanya tidak masuk akal itu. Dalam kebingungan itulah HWL Yongpang melangkah maju dan menudingkan pedangnya ke arah Hang Goan Hoshio sambil membentak, Rahip Setan, permainan gila apalagi yang sedang kau rencanakan dalam benakmu? Kau kira kami takut mati dan senang dengan pengampunanmu ini? Kami bukan pengecut. Ayo, tumpas kami, bukankah kalian sudah unggul di atas angin dan kami telah tak berdaya? Lu Xiong yang berdarah panas itu telah berkata kepada Hang Goan Hoshio, Dengar, Su Chia, bukankah mereka malah menantang kita tutup mulutmu bentak Hang Goan Hoshio dengan jengkel kepada Ciki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera ungu, itu. Kemudian kepada Yo Chiong Wan dia berkata sambil merangkapkan tangannya, Yo Tai Hiap, pendekar Yo, yang perkasa, mustahil kau tidak punya otak atau ketajaman naluri bahwa pertempuran diri antara kita ini adalah hasil adu domba pihak ketiga yang ingin melihat kita sama-sama hancur? Coba pikirkanlah, Tai Hiap, mudah-mudahan masih ada kejernihan pikiranmu. Yo Chiong Wan tertawa dingin, Heh, enak saja kau bicara. Kalau benar apa yang kau katakan itu, kenapa kalian bertindak biadap dengan memburu-buru orang-orang Cong Lempai seperti memburu binatang saja? Orang-orang Cong Lempai itu hanya berlari-lari sedang anak buahmu menunggang kuda dan memburu mereka, sambil memanai punggung mereka satu persatu dari belakang? Untung orang-orang Cong Lempai itu bertemu dengan kami di sini, sehingga kami babu membahu melawan anak buahmu yang biadap itu. Aoyang Xiaopa dan Kuateng Xiaong yang memimpin rombongan anggota HWL Yongpang yang tadi mengejar orang-orang Cong Lempai itu, telah melompat maju dan hendak membantah keterangan Yo Chiong Wan itu. Tapi Hang Goan Ho Sio telah menggerakkan tangannya, mengisyaratkan agar kedua kepala kelompok itu dam dulu. Kata Hang Goan Ho Sio kepada Yo Chiong Wan kemudian, Yo Tai Hiap, siapakah yang kau maksudkan dengan orang-orang Cong Lempai itu? Apakah orang-orang berbaju coklat tadi? Yo Tai Hiap, aku tidak percaya bahwa kau begitu tolol, tidak bisa membedakan murid Cong Lempai palsu dan murid Cong Lempai yang asli, terutama gaya ilmu pedangnya. Coba pikir, yakinkah kau bahwa mereka orang-orang Cong Lempai asli? Kalau ya, alangkah hebatnya kesetia kawanan mereka, selagi kau dan orang-orang Go Bi Pei terkepung di sini, dia sudah kabur terbirit-birit lebih dulu. Di bawah cahaya obor yang kemerah-merahan, wajah Yo Chiong Wan bertambah merah karena malu, karena dengan ucapan Hang Goan Ho Sio itu seakan-akan semua kepicikan dirinya ditelanjangi di depan orang banyak. Namun manusia punya sifat jelek, sifat yang menghinggapi orang-orang terkenal pada umumnya, termasuk Yo Chiong Wan yang termasuk tokoh nomor dua di Hoa Sanpei. Meskipun di dalam hatinya Yo Chiong Wan merasa juga ada sedikit kebenaran dalam ucapan Hang Goan Ho Sio itu, yaitu tentang orang-orang Cong Lempai yang mencurigakan itu, namun Yo Chiong Wan tidak sudi mengakui hal itu secara terang-terangan sebab takut kehilangan muka. Kehilangan muka. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang terkenal, begitu takutnya mereka kehilangan muka di depan orang banyak, sehingga untuk menjaga agar hal itu tidak sampai terjadi mereka tidak segan-segan berbuat kotor dan tidak jantan, berbuat apa saja asal tidak kehilangan muka. Apabila yang punya sifat demikian ini adalah seorang Panglima Perang, maka Seng Panglima pun tidak segan-segan mengorbankan banyak nyawa prajurit-prajuritnya, hanya agar dia sendiri tidak kehilangan muka. Jika seharusnya prajuritnya harus mundur karena lawan lebih kuat mereka justru akan memerintahkan tentaranya untuk maju, supaya tidak kehilangan muka. Tentu saja alasan yang disusunnya harus sedemikian rupa sehingga kedengaran sangat masuk akal. Begitu pula yang sedang menghinggapi Yo Chiong Wan saat itu. Alangkah malunya kalau rekan-rekan pendekar dari perguruan lain mengetahui dia demikian tolol, sampai bisa terpancing dan diadu domba melawan orang-orang HWL Yongpang. Karena itu, dia memutuskan untuk menolak uluran tangan perdamaian dari Hang Go An Ho Sio itu, tidak peduli apa yang akan menimpa dirinya dan diri seluruh rombongannya. Perasaan harga dirinya yang tersinggung telah memaksanya untuk menjadi tegas, rahib gila, aku tidak percaya omong kosongmu yang tanpa bukti itu. Lebih, baik mati daripada hidup karena belas kasihanmu. Au Yang Seng yang berdiri di samping paman gurunya itu pun telah menyambut seruan itu dengan sangat bersemangat. Benar, Susiok. Kami semua rela berkorban untuk meniadakan iblis-iblis HWL Yongpang ini dari muka bumi ucapan paman guru dan murid keponakannya dari Ho Asan Pei itu, seketika membuat orang-orang HWL Yongpang berteriak-teriak marah, merasa ditantang. Au Yang Siawapa yang telah menyarungkan golok bulan sabitnya itu pun telah mencabut kembali goloknya sambil berseru, Su Chia. Perintahkan untuk menyerang. Bangsat-bangsat munafik bermulut besar yang tidak tahu kebaikan orang geram jitiat sambil menggenggah meraterat sepasang kampak bergagang pendeknya. Hang Go An Ho Sio sendiri sebenarnya sangat tersinggung mendengar Yo Jong Wan dan Au Yang Seng yang menganggap pihak HWL Yongpang bagaikan orang-orang berpenyakit kusta saja tidak bisa diterima dalam pergaulan masyarakat persilatan. Namun mengingat akan besarnya korban jiwa di kedua pihak apabila pertempuran itu dilanjutkan, maka dia menahan diri, dia masih berkata dengan ada yang disabar-sabarkan, pendekar Yo Yang Perkasa, benarkah kau tidak mau memberi kesempatan kepada akal sehatmu untuk menguasai dirimu? Tidak kesadarkah kau bahwa kita hanya diadu domba? Si Rahib Gobi Pei yang bersenjata toya perunggu itu telah menghantamkan toyanya ke tanah, dialah yang menjawab dengan sengit sebelum Yo Jong Wan menyahut, tidak ada pembicaraan lagi dengan kalian, sampah-sampah masyarakat ini. Martabat kami, kaum lurus, akan jatuh jika bicara terlalu banyak dengan orang-orang rendah seperti kalian. Yang terang, kami sudah tahu bahwa desas-desus tentang pihak Tel Yong Hyang Cu yang mengadu domba itu sebenarnya adalah karangan kalian sendiri. Kalian hanya bertujuan melengahkan kami, agar kami mau berunding dan menahan senjata, dan kalian berkesempatan membantai. Kami satu persatu tanpa bisa dituduh, sebab setiap kali kalian akan menunjuk ke pihak Tel Yong Hyang Cu sebagai kambing hitam. Namun, kini kami percaya bahwa AWL Yong Pang tetap AWL Yong Pang, meskipun barangkali Tong Whis yang bertengkar dengan Tel Yong Hyang Cu, namun dalam menghadapi kami, kalian tentu bersatu padu. Muka Hang Go An Ho Sio pun menjadi merah pada moleh tuduhan itu, kesabarannya pun hampir sampai kebatasnya, katanya sambil tertawa sinis, wah, hebat benar kalian, kaum pendekar yang bermartabat tinggi, yang begitu suci sehingga tidak pernah melangkah keluar dari menara gading kalian, tidak pernah memberi uluran tangan kepada rakyat jelata tak berdaya yang sebenarnya membutuhkan bantuan kalian. Hi, para pendekar suci bersih. Apa yang pernah kalian perbuat untuk rakyat, ketika mereka dalam tindasan para pejabat berengsek pemerintah Beng? Kenapa kalian hanya berpangku tangan saja? Mana Dharma pendekar kalian? Dan setelah kami, AWL Yong Pang, turun tangan untuk menjawab jeritan orang kecil, Kenapa kalian malah berani dan memusuhi kepada kami? Aku tidak peduli. Aku tidak akan mengadu lidah dengan kalian teriak rahib bertoya perunggu dari Gobi Pei, itu. Dengan beringasnya dia melompat maju dan langsung mengayunkan toya perunggunya dengan gerakan taisan upting, gunung taisan roboh ke atas kepala, mengarah langsung ke batok kepala Hong Go An Ho Sio. Untunglah Hong Go An Ho Sio tidak pernah kehilangan kewaspadaan, sehingga ia sempat melompat mundur. Mulai bertempurnya kedua orang yang sama-sama rahib itu, bagaikan aba-aba bagi kedua pihak untuk melanjutkan pertempuran yang sempat diselingi debat seru tadi. Namun pada saat kedua pihak sudah siap mengayunkan senjatanya masing-masing, Hong Go An Ho Sio kembali telah mengambil tindakan yang tidak terduga. Ia berteriak, tahan. Ada apa lagi kau, rahib iblis bentak Yo Jong Wan. Hong Go An Ho Sio tidak menggubris Yo Jong Wan, namun ia berseru memerintahkan kepada orang-orang HWL Yongpang sendiri, semuanya mundur. Bawa teman-teman kita yang tewas dan luka, lalu tinggalkan tempat ini. Su Chia, mereka akan mengira kita takut, padahal mereka cuma bisa bicara panjang lebar dengan kata-kata tengik yang memuakan sanggah Lu Siong. Mereka telah menyerang beberapa anggota kita yang sedang meronda dan mencincang tubuh mereka sambung au yang siapa penasaran. Mereka tidak boleh dilepaskan seru Oh Yun Kim. Jalankan perintah teriak Hong Go An Ho Sio menggelegar, bahkan dalam teriakannya itu dia menggunakan pula ilmu Se Chu Ha O U Kan, ilmu geraman singa, yang membuat kuping orang-orang yang mendengarnya jadi pekak, tak terkecuali orang-orang Ho A San Pai dan Go Bi Pai. Para Tong Chu Hwe L Yong Pang itu sebenarnya tidak habis mengerti kenapa mereka justru harus melepaskan musuh yang sudah ibarat ikan dalam bambu, musuh yang baru saja bertempur dan saling mencincang dengan pihak mereka. Benar-benar penasaran. Namun para Tong Chu itu pun sadar bahwa Hong Go An Ho Sio agaknya benar-benar telah marah, sehingga tidak mau dibantah lagi. Apa boleh buat? Dengan perasaan terpaksa, orang-orang Hwe L Yong Pang itu mengangkuti tubuh-tubuh kawan-kawan mereka yang luka atau tewas ke atas kuda. Dan dengan terpaksa pula mereka membubarkan kepungan mereka atas orang-orang Ho A San Pai dan Go Bi Pai. Namun mati orang-orang Hwe L Yong Pang itu masih saja menyala bagaikan api, menatap ke arah orang-orang dari kedua perguruan itu, bahkan tatapan mati yang demikian itu rasa-rasanya lebih tajam dari tusukan senjata. Menyaksikan hal demikian, diam-diam Hong Go An Ho Sio menarik nafas dalam-dalam, ia khawatir bahwa apa yang selama ini berusaha dihindarinya ternyata akan terjadi juga. Dendam di kedua pihak sudah sulit untuk dipadamkan, meskipun lahiriahnya mereka. Sudah menyarungkan senjata dan tidak bertempur lagi. Sementara itu, murid-murid dari kedua perguruan itu, terutama yang baru kali ini turun gunung, diam-diam merasa lega juga dalam hati karena pertempuran tidak dilanjutkan, meskipun belum berarti permusuhan sudah selesai. Paling tidak malam ini mereka masih hidup, tidak bernasib seperti teman-teman seperguruan mereka yang bergeletakan di pinggir hutan itu. Tadinya, murid-murid itu lega sekali ketika di perguruan masing-masing mereka mendengar bahwa mereka terpilih untuk ikut dengan guru-guru atau paman-paman guru mereka untuk pergi ke Siong San guna menegahkan keadilan, membasmi kaum iblis. Mereka bangga sekali. Namun setelah pertempuran di Siong San, dan mereka menghayati sendiri betapa buas dan kejamnya pertempuran melawan anak buah Tel Yong Hiang Chu itu mereka mulai menyadari bahwa pertempuran yang sebenarnya ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan ketika mereka sedang berlatih dengan saudara. Seperguruan mereka dengan menggunakan pedang-pedang bambu. Jauh lebih buruk dan kasar. Di situ yang diuji bukan hanya keterampilan memainkan senjata tetapi juga ketahanan jiwa yang kadang-kadang hampir tak tertahan. Namun sudah terlambat untuk mengundurkan diri, sebab mereka telah terikat dalam satu barisan besar di bawah pimpinan Hang Tai Hwes Hyo untuk menyerbu Tiau Im Hong. Dan murid-murid yang belum pernah mengalami pertempuran sebenarnya itu telah menjadi ngeri ketika melihat buasnya perkelahian antara orang-orang dunia persilatan. Baru pertempuran-pertempuran kecil-kecilan melawan orang-orang HWL Yong Pang saja sudah begitu banyak korban yang jatuh, entah berapa puluh kali lipat pertempuran di Tiau Im Hong Kelak. Sebaliknya Yochong Wan diam-diam telah menikmati kebanggaannya sendiri. Bukankah dia telah menunjukkan sikap jantan yang luar biasa, meskipun dengan membahayakan nyawa murid-murid Hoa San Pei dan Gobi Pei? Andai kata kelak murid-murid kedua perguruan yang menyaksikan kejantanannya itu menceritakan kepada orang lain, bukankah namanya akan terkenal dan semakin dikagumi orang? Perasaan semacam inilah yang telah membuahkan tekat dalam hati Yochong Wan bahwa perdamaian yang sedang dirintis oleh Hang Tai Hwes Hyo itu harus digagalkan. Harus digagalkan. Tidak permusuhan harus diteruskan. Bukan karena Yochong Wan yakin pihak HWL Yongpang itu jahat dan harus dihancurkan, melainkan hanya sekedar supaya terjadi pertempuran. Itu saja alasannya. Dalam masa damai ia tidak akan berkesempatan mempertunjukkan keterampilan ilmu pedangnya, tidak sempat memamerkan keberaniannya dan kejantanannya, karena itu harus ada pertempuran. Tidak peduli berapapun korban yang harus jatuh di kedua pihak, perdamaian harus gagal. Supaya nama Yochong Wan si pedang pemburu bintang semakin terangkat naik, bukan sekedar menjadi bayangan dari nama kakak seperguruannya Pat Hang Kiam. Hek Yau Bun Hon. Alangkah bangganya menjadi orang terkenal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.